Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Reskrim Polres Kepahyang berhasil tangkap 6 orang pelaku perjudian sabong ayam serta tangkap tangan pelaku judi Toto Gelam yang tengah menerima uang dan nomor dari pelanggan. Adanya instruksi Kapolri beberapa waktu lalu untuk memerantas perjudiannya ada di setiap wilayah. Satuan Reserse Kriminal Polres Kepahyang melalui bagian tim pidana umum dan tim buser Elang Jupi berhasil mengembangkan perjudian sabong ayam terjadi di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahyang, Kebubatan Kepahyang. Tidaknya itu, Satres Krim Polres Kepahyang juga berhasil menangkap 4 pelaku judi online di antaranya judi Higgs Domino dan Toto Gelam yang berinisial AF di kawasan Taman Santo Sopasar Kepahyang. Tertangkap tangan sedang menerima uang dan nomor untuk memasang Toto Gelam. Kanit Pidum, Ibda, Andika, Erama dan menerangkan penangkapan terjadi karena adanya laporan keluhan masyarakat yang merasa-resah dengan adanya kegiatan perjudian. Menurut atensi dari Pak Kapol kemarin, kami disuruh mendat tegas untuk pidana perjudian di mana Satres Krim Kepahyang sendiri dengan tim Ulang Jupi langsung mengamankan 3 terduga perjudian. di antaranya adalah ada sabung ayam, Toto Gelap, dan Cake Domino yang di mana sekarang kasusnya sedang di dalam, pasti tidak berlaku untuk risa. Kanit juga mengungkapkan saat ini pelaku sabung ayam yang berjumlah 6 orang dan 4 pelaku judi online beserta barang bukti 2 ekor ayam, pembatas arena sabung ayam, buku catatan judi online, 3 unit handphone, uang berjumlah 1 juta rupiah lebih, telah diamankan di Polres Kepahyang. Untuk pelaku disangkakan pasal 303 dengan ancaman 10 tahun kurungan. Tim Liputan, TVRI Bengklu melaporkan.